ESK Season 284, Takdir Tertindas Tuanku, semuanya sudah beres. Yaksafir King kembali ke sisi tubuh utama Wudao dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia terluka parah dalam pertempuran itu, dia bersenang-senang membunuh sesuka hatinya. Tuanku. Tiba-tiba, Yu Luo Cha memanggil dengan lembut. Tubuh utama Wudao melepaskannya dan mengibaskannya. Kamu sudah mendapatkan kembali kebebasanmu di dunia bawah. Tidak perlu memanggilku seperti itu. Mata Yu Luo Cha meredup dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Saya juga tidak tahu bagaimana memanggil Anda. Hanya saja Tuanku lebih terbiasa. Meskipun tingkat kultivasi saya sedikit rendah, saya masih bisa melakukan beberapa pekerjaan sepele. Kembali ketika mereka pertama kali bertemu di kota Pingyang, meskipun dia dikalahkan oleh tubuh utama Wudao, perbedaan dalam bidang kultivasi mereka tidak besar. Meskipun dia memilih untuk tunduk pada tubuh utama Wudao pada saat itu, dia tidak mau dan marah karena keadaan tersebut. Tapi sekarang, tubuh utama Wudao sudah berdiri di ketinggian yang hanya bisa dia lihat. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Bahkan jika dia berinisiatif untuk mengikutinya, orang di depannya mungkin tidak akan setuju. Syukurlah, tubuh utama Wudao tidak mengatakan apapun. Itu memenuhi dirinya dengan antisipasi. Secara alami, tubuh utama Wudao tidak tahu tentang perasaan rumit Yuluocha. Dia tidak mengingatnya, itu hanya bentuk alamat dan dia akan membiarkannya. Tentu saja, menurutnya, kultivasi Yuluocha tidaklah rendah. Sudah langkah baginya untuk bisa berkultivasi ke level ini setelah naik. Dia seharusnya berada di level yang sama dengan Yan Bei Chen, Demones Ji dan yang lainnya. Tubuh utama Wudao mengalihkan pandangannya ke arah wanita batu di sisi altar. Matanya berbinar dan dia bergumam pelan, kaisar abismal. Patung batu itu identik dengan wanita berjubah putih yang dia temui ketika dia menjalani 10 kesengsaraan surgawi bela diri sejati. Dari Demones Ji, dia mengetahui bahwa wanita berjubah putih yang dia lihat selama kesengsaraannya adalah abismal emperor yang legendaris. Mengapa patung batu kaisar abismal ada di sini? Tubuh utama Wudao bertanya. Yuluocha menjelaskan, Dewi Perawan Murni adalah nenek moyang ras raksasa kami. Anggota klan kami berdoa kepadanya setiap hari. Hem. Tubuh utama Wudao tiba-tiba bertanya, abis heavenly emperor berasal dari ras raksasa. Tentu saja. Yuluocha menganggup dan berkata, dalam legenda, Dewi Perawan Murni memimpin orang-orangnya keluar dari jurang dunia hantu sembilan nether dan datang ke alam dimensional ini. Di bawah kepemimpinan Lady Plain Maidan, suku raksasa bangkit dan mendirikan alam netherworld. Pada akhirnya, mereka menciptakan era netherworld yang mulia. Setelah berhenti sejenak, Yuluocha menghela nafas ringan dan berkata, sayang sekali Lady Pure Maidan menentang surga dan menghancurkan Dao. Pada akhirnya, dia dikalahkan dan mati. Netherworld dihancurkan, dan klannya berkurang kepada roh-roh berdosa dan dipenjarakan di sini. Ini adalah tanah berdosa akhirat. Di benak tubuh utama Wudao, informasi dan petunjuk yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyatu, dan secara bertahap, kabut itu hilang. Kebingungan yang selama ini melekat di hatinya akhirnya mendapat jawaban saat ini. Ketika dia pertama kali memasuki dunia roh dan jiwa dan mendengar tentang Abyss of Nine Serenities untuk pertama kalinya, dia berpikir. Dia bertanya-tanya apakah Abyss of the Nine Underworlds terkait dengan Abyss of the Nine Underworlds. Ketika dia mengalami kesengsaraannya, dia melihat Abyss Heavenly Emperor dan tanpa sadar berpikir bahwa Kaisar Langit ini adalah manusia. Namun kenyataannya, hampir tidak ada perbedaan penampilan antara perempuan raksasa dan perempuan manusia. Sekarang, menurut legenda yang dibicarakan Yulu Ocha, dia hampir yakin bahwa Abyss Heavenly Emperor lahir di dunia hantu dan jiwa. Hanya saja dia tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Kaisar Abyss Heavenly dengan ibu hantu Brahma dari alam hantu. Menurut apa yang dikatakan Raja Yaksaju, ibu hantu Nirvana lah yang telah menciptakan ras yaksa dan ras raksasa. Dalam hal ini, Kaisar Langit ke-9 Neter harus berada di bawah ibu hantu Nirvana. Lady Pure Maiden Tepat pada saat ini, Raja Yaksaju bergumam pelan dan sepertinya memikirkan sesuatu. Tubuh utama Udao bertanya, pernahkah Anda mendengarnya? Raja ketakutan Yaksa berkata dengan suara rendah, dalam sejarah dunia roh dan jiwa, memang ada raksasa biasa, pemimpin 10 raksasa domain hantu raksasa. Udao tenggelam dalam pikirannya. 10 gadis raksasa adalah 10 ahli kerajaan-kerajaan yang memerintah wilayah hantu raksasa. Dia bertemu salah satu dari mereka di neraka-neraka ke-9. Raksasa biasa dikenal sebagai pemimpin dari 10 gadis raksasa dan tentu saja, kekuatan tempurnya kuat. Namun, tubuh utama Udao berspekulasi bahwa raksasa biasa di dunia roh dan jiwa belum menjadi Kaisar Langit. Heavenly Wolf pernah berkata bahwa hanya ada satu Kaisar Langit di suatu era. Buku-buku kuno yang diturunkan dari dunia menengah memang mencatat bahwa Kaisar Langit dapat menciptakan era kemakmuran. Tidak pernah ada situasi di mana dua Kaisar Langit hidup berdampingan. Tubuh utama Udao tidak mengetahui alasan dibaliknya tetapi dia percaya bahwa itu benar. Namun, ketika dia memasuki neraka, melewati dunia bawah, jatuh ke samsara dan memasuki dunia roh dan jiwa, dia melihat banyak sekali petunjuk yang ditinggalkan oleh zaman kuno. Semua bukti menunjukkan bahwa ada lebih dari satu Kaisar Surgawi di beberapa era kuno. Sebenarnya, keduanya tidak bertentangan. Misalnya, selama era Simles, selain Kaisar Simles, penguasa neraka saat itu kemungkinan besar adalah Kaisar Surgawi. Menurut Raja Yaksaju, penguasa dunia bawah pada saat yang sama, Ibu Hantu Brahma, juga seorang Kaisar Langit. Alam tempat Kaisar Langit ini berdiri sendiri dan tidak saling mengganggu. Dengan kata lain, hanya ada satu Kaisar Langit di dunia berukuran sedang. Sebagai dunia independen, alam neraka hanya bisa menghasilkan satu Kaisar Langit. Itu sama di dunia roh dan jiwa dan dunia bawah. Di zaman kuno, mungkin ada beberapa Kaisar Langit yang hidup berdampingan, tetapi kenyataannya, mereka tidak menjadi Kaisar Langit di alam yang sama. Untuk dunia berukuran sedang, memang hanya ada satu Kaisar Langit dalam satu era. Tapi di luar dunia berukuran sedang, seperti alam neraka, dunia roh, dan dunia bawah, ada Kaisar Surgawi lainnya. Di dunia roh dan jiwa, sudah ada Ibu Hantu Brahma. Jika gadis biasa raksasa ingin menjadi Kaisar Langit, dia harus pergi dan pergi ke dunia berukuran sedang. Ini juga asal-usul legenda. Tentu saja, ada keraguan lain. Abismal Heavenly Emperor sudah menjadi penguasa dunia berukuran sedang. Apa yang ingin dia lakukan? Jika Ibu Hantu Brahma dimasukkan, ada dua Kaisar Surgawi di dunia roh dan jiwa. Ketika Abismal Heavenly Emperor menentang surga dan jiwa, peran apa yang dimainkan Ibu Hantu Brahma? Jika kedua Kaisar Langit bergabung, siapa di alam atas yang dapat mengalahkan mereka? Apa hubungannya ini dengan kekacauan yang melanda tiga ribu alam? Apakah Raja Iblis terlibat? Ibu Hantu Brahma juga punya banyak rahasia. Jangka hidup Kaisar Surgawi tidak terbatas. Ada batasnya. Bahkan Kaisar Abadi hanya bisa hidup selama 20 juta tahun. Jika Ibu Hantu Nirvana adalah permaisuri agung, lalu sudah berapa era dia hidup sampai sekarang? Tidak diketahui berapa ratus juta tahun telah berlalu sejak era dunia bawah ke-9. Tentang surga, sembah surga, pengadilan surgawi. Tubuh utama Udao bergumam, seolah dia mengerti sesuatu. Bolehkah aku bertanya dari mana asal kalian berdua, dan bagaimana kalian datang ke Abismal Sinful Land? Seorang Raja Raksasa membungkuk ke arah tubuh utama Udao dan Raja Ketakutan Yaksa dan bertanya. Meskipun Yuluosha telah melakukan ritual pengorbanan terlebih dahulu, tubuh utama Udao dan Yaksa Dread King telah tiba sebelum dia dapat menyelesaikan ritual tersebut. Pasti ada alasan untuk ini. Dunia Roh dan Jiwa Yaksa Dread King menyeringai padanya dan berkata, Yang mulia ibu hantu secara pribadi mengirim tuanku ke sini. Dunia Roh dan Jiwa Ketika Raksasa mendengar ini, jantung mereka berdetak kencang. Mereka melihat tubuh utama Udao dan Yaksa Dread King dengan penuh semangat. Mereka sangat hormat sehingga mereka hampir berlutut untuk menyembah mereka. Bab 2832 Suku Raksasa tahu bahwa leluhur mereka, dataran Raksasa, pernah memimpin suku yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jurang legendaris dunia hantu dan jiwa. Namun, sejak mereka lahir, mereka telah dipenjara di sini dan belum pernah ke dunia hantu dan jiwa. Mereka bahkan tidak tahu apakah dunia hantu dan jiwa benar-benar ada. Dan sekarang, dua utusan dari dunia hantu dan jiwa telah muncul di hadapan mereka lagi. Kedua utusan itu datang dari tempat yang sama dengan dataran Raksasa. Selanjutnya, mereka berdua sangat kuat. Apakah ini berarti mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini? Suku Raksasa melihat tubuh utama Wudao dan Yaksafir King. Selain rasa hormat, ada juga sedikit antisipasi di mata mereka. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang pengadilan surgawi? Tubuh utama Wudao melihat ke arah Raksasa King setidak jauh dan bertanya dengan suara yang dalam. Raja-raja suku iblis menggelengkan kepala, tampak bingung. Bagaimana dengan alam pemujaan surga? Tubuh utama Wudao bertanya lagi. Salah satu Raja Raksasa menonjol dan berkata, Sesekali, orang-orang dari alam pemujaan surga akan datang dan memilih upeti dari suku kami. Penghargaan Jantung tubuh utama Wudao berdetak kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu berdasarkan ingatan dari tubuh utama King Lian. Yu Luosha menjelaskan, mereka memilih sebagian ahli tingkat roh sejati dari suku kami sebagai upeti dan melemparkan mereka ke medan perang yang seperti neraka. Terima kasih telah menonton! Yu Luosha menjelaskan, mereka memilih sebagian ahli tingkat roh sejati dari suku kami sebagai upeti. Terima kasih telah menonton! Yu Luosha menjelaskan, mereka memilih sebagian ahli tingkat roh sejati dari suku kami sebagai upeti dan melemparkan mereka ke medan perang yang seperti neraka. Mereka akan terus-menerus dibunuh oleh makhluk hidup lainnya. Tubuh utama Wudao terdiam. Jika dia tidak salah, medan perang yang disebutkan Yu Luosha adalah medan perang iblis di alam pemujaan surga. Roh sejati di medan perang iblis adalah upeti, yang dipilih oleh alam penyembahan surga dari sepuluh tanah dosa besar. Kata, upeti, dipenuhi dengan sikap dingin dan jijik yang dimiliki alam penyembahan surga terhadap makhluk hidup di sepuluh tanah dosa besar. Itu adalah otoritas tertinggi. Yu Luosha berbisik, orang-orang dari Heaven Worship Realm berkata bahwa ini adalah hukuman kita dan juga peringatan. Apakah ada yang kembali hidup-hidup? Tubuh utama Wudao bertanya. Para raja raksasa menggelengkan kepala dengan ekspresi muram. Salah satu raja berkata dengan sedih, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan kami telah berlipat ganda dan mewariskan warisan mereka, tetapi tidak ada yang bisa lolos dari takdir ini. Ada juga orang yang melawan, namun pada akhirnya gagal total. Sebaliknya, mereka melibatkan lebih banyak klan dan menyebabkan mereka mati secara tragis. Meskipun kami cukup beruntung untuk tidak menjadi peserta dan berkultifasi ke alam gua surga, suatu hari nanti kami masih akan dibawa pergi oleh orang-orang dari alam penghormatan surga. Tidak akan lama sebelum kita semua mati di luar. Wudao tetap diam. Pemandangan yang dilihat oleh tubuh asli King Lian di Menara Harta Karun alam penghormatan surga tiba-tiba muncul di benaknya. Ada beberapa buah dao yang terpelihara dengan baik, dan ada raksasa di antaranya. Bahkan tubuh asli King Lian tidak bisa memasuki lantai lima Menara Harta Karun. Mungkin ada banyak grotto heavens dari ras raksasa yang terpelihara dengan baik di sana. Selain mati dalam pertempuran di Vien Battlefield, tujuan akhir dari anggota suku raksasa ini kemungkinan besar adalah buah dao yang ditempatkan di pagodanya. Ada harta karun untuk dipilih oleh para ahli dari 3.000 dunia. Ke alam penghormatan surga, semua makhluk hidup dari ras raksasa di dunia ini dan 10 tanah dosa besar hanyalah upeti. Karena dia lahir di darat Antian Huang, tubuh asli wu dao tidak memiliki kesan yang baik tentang ras raksasa. Namun, dia bahkan lebih muak dengan perbuatan jahat dari alam penghormatan surga. Mereka membesarkan miliaran makhluk hidup di 10 tanah dosa besar untuk mereka bunuh secara sembrono. Bahkan keturunan mereka pun tidak luput dan mereka diturunkan menjadi upeti untuk generasi yang akan datang. Tindakan mereka benar-benar tanpa kemanusiaan dan bertentangan dengan dao surgawi. Nyatanya, ada banyak manusia di 10 tanah dosa besar. Jika ras raksasa dan yaksa pada dasarnya biadab, apa kesalahan keturunan ras manusia? Selain itu, masih banyak pertanyaan tentang pembangkangan Kaisar Sembilan Neter terhadap dao surgawi saat itu. Apa yang disebut kejahatan keji hanyalah alasan dari alam penghormatan surga. Tubuh asli wu dao mengubur pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya untuk saat ini dan menatap cakrawala dengan api ungu menyala di matanya. Saat ini, hal terpenting baginya adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Lebih dari 10 raja alam penghormatan surga meninggal dan 2 dari pengadilan surgawi meninggal. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan ini lama-lama. Tentu saja, yang membuat tubuh asli wu dao gelisah adalah jejak kata, api, yang tertinggal di telapak tangannya. Tuan, apakah Anda berpikir untuk pergi? Seorang raja raksasa bertanya dengan hati-hati, seolah-olah dia tahu apa yang direncanakan oleh tubuh wu dao yang sebenarnya. Tubuh asli wu dao sedikit menganggup dan malah bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Meskipun ras raksasa tidak pernah pergi, mereka dipenjara di sini selama beberapa generasi dan paling memahami dunia ini. Raja raksasa berkata, dunia ini dipenuhi dengan batasan yang kuat. Jika ada yang pergi atas kemauannya sendiri, mereka pasti akan memicu serangan balik. Selama ini, selalu ada klan yang mencoba pergi dengan paksa tetapi dibunuh tanpa ampun oleh kekuatan dari pembatasan. Kami berspekulasi bahwa kekuatan seorang kaisar mungkin dapat menembus batasan dunia ini. Alam kaisar Tubuh asli wu dao bergumampelan Raja raksasa tertawa getir dan berkata, karena adanya larangan, kultivasi kita akan ditekan dan kita tidak akan bisa menembus alam kaisar. Kita hanya bisa terjebak di sini. Wu dao purgatori tubuh asli wu dao telah dikembangkan ke alam penguasaan besar dan sekali dirilis, itu bisa menekan semua ahli kuasa emperor. Namun, kuasa emperor bukanlah ranah kaisar yang sebenarnya. Ini mungkin tampak seperti perbedaan satu kata tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Dengan api penyucian wu dao dan tubuh wu dao yang sebenarnya, bahkan jika dia mendorong garis keturunannya hingga batasnya, dia tidak akan dapat mencapai kekuatan alam kaisar. Namun, dengan bantuan kaldron penekan raka, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai kekuatan kerajaan kaisar. Saat memikirkan itu, tubuh asli wu dao tidak menunda lebih jauh dan membubung ke langit. Dalam sekejap, dia tiba di ujung langit. Kemanapun pandangannya berlalu, dia bahkan bisa dengan jelas melihat tanda-tanda pembatasan jimat yang padat di langit. Berada di bawah rune pembatasan, tubuh asli wu dao merasakan tekanan yang sangat besar. Ahli yang mengatur rune pembatasan tidak boleh menjadi kaisar kekaisaran biasa. Sebuah pikiran melintas di benak tubuh asli wu dao. Namun, dia harus mencobanya bagaimanapun caranya. Swosh! Kidarah dari tubuh asli wu dao melonjak dan dia mendorong garis keturunannya hingga batasnya. Sosoknya berubah buram dan tungku raksasa dengan api mengamuk muncul di udara. Di bawah dukungan enam nyala api, tungku itu terbakar merah, seperti terik matahari yang tergantung di langit. Tungku tidak hanya mengembang, tetapi juga akan meledak ke seluruh dunia. Saat berikutnya, api penyucian muncul di sekitar tungku raksasa. Api melonjak ke udara dan membakar cakrawala, mencoba menyempurnakan rune pembatasan di atasnya. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya mendongak kaget melihat pemandangan itu. Itu adalah burning heavens yang sebenarnya. Namun, rune pembatasan di cakrawala tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang meskipun ada api. Sebaliknya, mereka berkumpul dan membalas. Bang, bang, bang. Kedua kekuatan itu bertabrakan terus-menerus dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Kedua belah pihak hanya bertukar pukulan sesaat sebelum langit dan bumi smelt berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Nyatanya, api di sekitar bau bahkan menunjukkan tanda-tanda padam. Saat itu, kuali persegi perunggu kuno muncul dan dunia berguncang. Bab 2833 Tripod persegi perunggu sepertinya berasal dari ujung sungai waktu dan tubuhnya dipenuhi dengan jejak waktu, tidak diketahui berapa banyak pertempuran yang telah dilaluinya. Tripod memancarkan kekuatan yang tak tertandingi yang mengguncang dunia saat itu turun. Seluruh dunia sepertinya tidak dapat menahan tekanan dan mulai berguncang. Senjata Kaisar, Tripod penekan neraka. Tiba-tiba, ukiran di keempat sisi Tripod menyala dan bersinar dengan kecemerlangan yang menakjubkan, pola di atasnya tampak seolah-olah menjadi hidup. Raungan Naga, Phoenix, Kura-Kura, dan Harimau bergema di seluruh dunia hampir bersamaan. Saat berikutnya, sosok empat roh suci terbang keluar dari Tripod dan melilitnya. Mereka membawa Hell Suppression Tripod dan menabrak Cakrawala di atas kepala mereka. Ledakan Diiringi dentuman yang memekakkan telinga, bumi berguncang dan cuaca berubah. Krune di Cakrawala meredup seketika. Namun, tak lama kemudian, cahaya yang lebih menyilaukan meledak dengan serangan balik yang keras. Krune bersinar di langit merah menyala dan melepaskan kekuatan batasan tak terbatas yang menyembur seperti lautan, menerangi kekosongan seperti galaksi terbalik. Berdengung Mendesis Api surga dan bumi mencium tidak dapat menahan kekuatan api penyucian Wudau dan secara bertahap padam, mengeluarkan suara aneh saat asap membubung. Sosok tubuh asli Wudau muncul sekali lagi. Krune yang tak terhitung jumlahnya bersinar di Cakrawala dan kekuatan pembatasan yang tak ada habisnya berkumpul bersama, membentuk seberkas cahaya raksasa yang turun dari surga menuju tubuh asli Wudau. Tindakan menantang surga dari tubuh asli Wudau akhirnya memicu serangan balik yang ganas dari dunia. Makhluk raksasa melihat ke Cakrawala dan terkejut saat melihatnya. Setiap rune di ujung Cakrawala tampaknya telah berubah menjadi bintang yang jatuh dengan cara yang menakutkan, itu adalah pemandangan apokaliptik. Tidak baik, utusan dunia hantu itu telah membuat marah Cakrawala. Siapa yang tahu malapetaka macam apa yang akan dia tarik? Kami tidak akan dimusnahkan, kan? Dalam sejarah Sembilan Abyss Sinful Grounds, ada banyak makhluk kuat dari ras raksasa yang berusaha menantang Cakrawala untuk memecahkan sangkar. Namun, mereka semua gagal total. Tidak hanya itu, tindakan mereka akan menghasilkan hukuman yang lebih besar dan banyak raksasa akan mengalami malapetaka. Orang-orang raksasa di bawah berada dalam kekacauan saat mereka mencoba bersembunyi. Namun, langit menutupi hutan belantara, dan setiap makhluk hidup di bawah langit memiliki banyak tempat untuk bersembunyi. Bahkan Yaksad Red King merasa sedikit gelisah. Kekuatan yang meletus dari langit jauh melebihi apa yang bisa dia tahan. Itu cukup untuk menghancurkannya 10 ribu kali lipat. Gemuruh. Sebelum sinar rahasia turun, tubuh utama Wudau menarik kuali penjara-penjara, mengangkatnya tinggi di atas kepalanya, dan menggunakannya sebagai perisai. Dibandingkan dengan seberkas cahaya besar yang turun dari langit, tubuh Wudau sekecil setitik debu. Dia dengan cepat jatuh dan mendarat dengan keras di tanah. Ledakan. Tanah berguncang, dan sebuah kawah besar terbentuk. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Tubuh utama Wudau terbaring di dalam, tidak bergerak. Tubuhnya penuh dengan luka, dan kuali penekan neraka telah jatuh tidak jauh. Cahaya keempat roh suci mereduk, dan mereka kembali tertidur. Orang ini seharusnya sudah mati. Wajah para raksasa menjadi pucat ketika sebuah pikiran melintas di benak mereka. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, tubuh utama Wudau berdiri, batuk dua kali, dan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak mati. Mata para raksasa membelalak tak percaya. Tubuh utama Wudau menghirup udara dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk mengedarkan ki darah yang bergemuruh di dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada kenyataannya, jika kuali penekan neraka tidak memblokir sebagian besar kerusakan dari sinar rahasia sebelumnya, dia akan dihancurkan baik dalam tubuh maupun roh esensi. Perlombaan raksasa menebak dengan benar. Kekuatan seseorang harus berada di alam kaisar untuk mendobrak batasan dan sangkar langit dan bumi. Selain itu, kekuatan alam kaisar biasa tidak cukup untuk menghancurkannya. Tubuh utama Wudau menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya dan melepaskan api penyucian Wudau. Setelah memanggil kaldron penekan neraka, kekuatan yang dilepaskannya sudah berada di level alam kaisar biasa. Meski begitu, dia tidak bisa memindahkan langit. Rune di surga terus bersinar dan kekuatan pembatasan berkumpul, jelas bahwa mereka sedang bersiap untuk serangan kedua. Serangan tunggal itu saja melukai tubuh utama Wudau. Bahkan dengan kuali penekan neraka, dia tidak bisa bertahan lama. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ki darah di dalam tubuhnya bergemuruh dan dia tidak dapat menahannya, dadanya terasa seperti akan meledak. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang merobek di dadanya. Segera setelah itu, cermin kuno yang gelap keluar dari dadanya. Cermin dunia bawah. Tubuh utama Wudau menatap lekat-lekat ke Neterward Mirror dengan pupil mengerut dan ekspresi kaget. Bukannya dia tidak berpikir untuk menggunakan Neterward Mirror. Namun, dia menyerah pada pemikiran itu saat dia memikirkannya. Pertama, Neterward Mirror membutuhkan sejumlah besar darah esensi dan itu sangat merusak dirinya. Jika dia gagal, dia tidak akan bisa membalas. Kedua, mengingat kultivasinya saat ini, bahkan jika dia mengorbankan sejumlah besar darah esensi untuk mengaktifkan Neterward Mirror, dia mungkin tidak dapat bertahan melawan pembatasan rahasia di surga. Tentu saja, ada poin penting lain yang paling dia waspadai. Roh senjata dari Neterward Mirror memiliki asal yang tidak diketahui dan sangat jahat dan haus darah. Jika dia memberinya makan dengan darah esensinya sendiri, dia khawatir dia akan memelihara harimau dan bahkan menderita serangan balasan. Alasan mengapa dia begitu terkejut adalah karena kemunculan Neterward Mirror tidak berada dalam kendalinya. Tubuh utama Udawo menatap Neterward Mirror saat cahaya merah darah muncul di tengah cermin. Ini bukan darahnya. Jika cermin Neterward melahap darah esensinya, hubungan akan terjalin antara dia dan cermin Neterward yang memungkinkan dia untuk mengendalikan senjata ilahi ini. Pada saat itu, Neterward Mirror benar-benar di luar kendalinya. Ini berarti darah di cermin kuno tidak berasal dari dalam tubuhnya. Seseorang sedang mengendalikan Neterward Mirror. Atau lebih tepatnya, pemilik darah yang mengendalikannya. Neterward Mirror berbalik dan tiba-tiba mengarah ke tubuh utama Udawo. Cahaya merah darah di cermin memanjang terus-menerus dan berhenti di tengah cermin. Itu seperti murid berwarna merah darah yang mengunci tubuh utama Udawo. Mata akhirat. Pada saat itu, tubuh utama Udawo merasakan hawa dingin di punggungnya. Rasa bahaya yang kuat turun. Dia hampir tidak tahan dan secara naluria ingin melepaskan api penyucian Udawo dan origin martial utopia pada saat yang sama. Pada saat itu, dia akhirnya mengalami teror yang dialami oleh Hellmaster Neterward Spring ketika dia mati di mata Neterward. Saat itu, Hellmaster Neterward Spring bahkan belum bernafas di bawah tatapan Neterward Eye. Dia telah berubah menjadi genangan darah dan mati. Tapi sekarang, noda darah di cermin harta karun Neter ini jelas jauh lebih kuat dari garis keturunannya. Bahkan tanpa dukungan dari Neterward Mirror, tubuh utama Udawo sudah merasakan tekanan yang sangat besar yang tidak dapat dia tahan ketika dia menghadapi darah di cermin. Bagaimana ini bisa terjadi? Neterward Mirror selalu ada di origen martial utopianya. Bagaimana mungkin itu memiliki garis keturunan orang lain? Garis keturunan siapa yang memiliki kekuatan dan kemauan yang begitu menakutkan? Bab 2834 Sebuah pikiran melintas di benak tubuh asli Udawo saat dia samar-samar mengingat sesuatu. Tapi sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, tanda-tanda jimat yang berkedip-kedip di langit telah menyatu untuk membentuk lautan pembatasan yang menyala-nyala dan menyilaukan, dan itu menimbulkan gelombang mengerikan yang turun seperti tsunami dari langit dan menyerbu ke arah marsial. Tubuh Dawo Gemuruh Ledakan Seluruh dunia tidak dapat menahan tekanan dan terus bergetar, menyebabkan tanah berguncang. Gunung yang tak terhitung jumlahnya dan pohon-pohon kuno ditanah runtuh seketika dibawah pengaruh gelombang raksasa. Meskipun gelombang rune raksasa diarahkan ke tubuh asli Udawo, raksasa yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya juga tidak luput. Raksasa hanya bisa menonton tanpa daya dengan ekspresi putus asa karena mereka tidak punya tempat untuk lari. Saat itu, Neterward mirror di depan tubuh asli Udawo tiba-tiba berbalik dan menghadapi gelombang rune raksasa yang masuk. Neterward mirror melayang di udara seperti mata yang gelap dan menakutkan. Pupil mata diliputi oleh cahaya merah darah yang aneh. Tiba-tiba, seberkas cahaya darah meledak dari satu-satunya mata dan menyerbu ke arah gelombang rune raksasa yang masuk. Dibandingkan dengan gelombang rune raksasa yang menyelimuti langit, cahaya darah tampak sangat kecil. Namun, itu seperti pedang berwarna darah yang mengiris gelombang rune menjadi dua. Rune yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berubah menjadi ketiadaan bahkan sebelum mereka bisa turun. Cahaya darah yang keluar dari neterward mirror terlalu menakutkan. Bahkan setelah menembus gelombang rune raksasa, kekuatannya tidak habis dan menebas ke arah cakrawala yang tak terbatas. Mendesis. Itu seperti pedang berwarna darah yang mengiris lempengan batu, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Cahaya darah memanjang terus-menerus dari atas hingga mencapai ujung cakrawala, meninggalkan jejak darah yang menakutkan di langit. Di mana-mana cahaya darah lewat, rune yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan cahayanya redup. Seiring waktu berlalu, cahaya darah di neterward mirror berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang. Kekuatan cahaya darah juga habis. Serangan itu telah menghabiskan kekuatan garis keturunan neterward mirror. Kehilangan dukungannya, neterward mirror jatuh ke tanah sekali lagi dan berubah menjadi cermin abu-abu kuno. Tubuh asli Wudao melambaikan lengan bajunya dan menarik kembali neterward mirror. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah mengerti banyak hal. Jika tebakannya benar, garis keturunan di neterward mirror seharusnya berasal dari ibu hantu nirvana. Saat itu, di Abyss of the Ghost Realm, ketika ibu hantu Brahma terbangun, dia mengeluarkan cermin neterward dari tubuhnya sekali dan kemudian mengirimkannya ke tubuhnya. Saat itu, badan utama Wudao tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia memikirkannya, itu seharusnya saat ibu hantu Brahma meninggalkan seutas garis keturunannya di cermin harta karun neterward. Mungkin, tujuan dari ibu hantu pembakar surga adalah untuk menggunakannya untuk mematahkan belenggu tanah berdosa di sembilan neter. Bukan kebetulan dia diteleportasi ke negeri sembilan neter berdosa. Hanya dengan menggunakan darah kaisar besar untuk mengaktifkan neterward mirror barulah mungkin untuk memecahkan batasan dunia ini. KKK Tepat pada saat ini, suara sesuatu yang retak bergema di langit. Tubuh utama Wudao mendongak. Retakan secara bertahap muncul di sekitar noda darah di langit dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Mereka padat dan segera menutupi seluruh langit. Seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Klan raksasa yang tak terhitung jumlahnya di bawah memandang itu dengan kegembiraan, kegembiraan, kebingungan, dan gentar. Mereka telah dipenjara di sini selama beberapa generasi. Sekarang mereka menyaksikan penghancuran sangkar dunia dan akan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka secara alami bersemangat dan gembira. Namun, pada saat yang sama, klan raksasa tidak tahu kemana mereka akan pergi setelah dibebaskan dan masa depan mereka suram. Penghancuran tanah berdosa sembilan neter pasti akan mengkhawatirkan alam penyembahan surgawi. Bagaimanapun, mereka dulunya adalah roh-roh berdosa yang dipenjarakan oleh alam penyembahan surgawi. Sekarang setelah mereka menyinggung alam penyembahan surgawi, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi meskipun tiga ribu dunia sangat besar. Alam ibadah surgawi pasti akan memburu mereka. Klan mereka dari generasi ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui tentang tiga ribu dunia. Bahkan jika mereka melarikan diri dari tanah berdosa sembilan neter, seberapa jauh mereka bisa melarikan diri? Tuhan, tolong selamatkan kami dan beri kami arahan. Akhirnya, para raja raksasa melihat tubuh utama Wu Dao dan berlutut. Lagi pula, tanah berdosa sembilan neter dihancurkan oleh utusan dunia hantu ini. Nasib klan raksasa di negeri berdosa ini hanya bisa dipercayakan kepada utusan ini. Baik itu dalam hal ranah kultivasi, kekuatan tempur atau identitasnya sebagai utusan dunia hantu, hanya pria berjubah umu ini yang memenuhi syarat untuk memimpin mereka. Dalam arti tertentu, utusan dunia hantu ini adalah kaisar sembilan neter dari generasi ini. Tubuh utama Wu Dao tetap diam saat dia melihat tatapan antisipasi dari klan raksasa. Baik itu karena gadis murni sembilan neter atau ibu hantu Brahma, tubuh utama Wu Dao tidak akan berpangku tangan dan membiarkan klan raksasa binasa dengan sendirinya. Selanjutnya, klan raksasa ini telah lolos dari belenggu tanah berdosa sembilan neter. Jika mereka terus berkultivasi, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi kaisar semu atau bahkan kaisar bela diri di masa depan. Jika klan raksasa ini dikendalikan, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, tidak mudah untuk menyelesaikan klan raksasa ini dan melarikan diri dari kejaran alam pemujaan surgawi. Ada ratusan juta klan raksasa dan mereka adalah ras yang sangat besar, bagaimana mereka bisa menemukan wilayah untuk menetap tanpa ketahuan. Jika sekte Tianhuang mengambil klan raksasa ini, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan keesokan harinya. Tatapan tubuh utama Wu Dao menyapu melewati patung batu sembilan neter puremai dan secara tidak sengaja dan jantungnya berdetak kencang saat dia memikirkan tempat untuk pergi. Gemuruh. Pada saat itu, dunia tidak dapat lagi menahannya dan ledakan memekatkan telinga terdengar dari langit. Cakrawala hancur berkeping-keping dan jatuh. Tanah berdosa sembilan neter runtuh sepenuhnya. Tubuh utama Wu Dao mengambil imortal arc klasik dari tas penyimpanan pemuda tadi. Meskipun seukuran telapak tangan, itu sangat rumit dan tingginya sembilan tingkat. Saat memasuki tabut abadi dengan kesadaran rohnya, dia menemukan bahwa bagian dalam tabut abadi sangat besar. Dalam proses pembuatan tabut abadi, tidak hanya seni darmik menyimpan gunung dalam biji sesawi, fragmen dunia dari pakar alam kaisar juga dimasukkan. Itu adalah sejumlah besar uang. Sebuah fragmen dunia adalah sesuatu yang bahkan dirindukan oleh para ahli kerajaan. Sebuah fragmen dunia diintegrasikan ke dalam satu imortal arc, jelas betapa borosnya itu. Karena itulah harta terbang yang langka diciptakan. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa imortal arc seperti dunia lain. Tubuh utama Wu Dao mengambil imortal arc dan melepaskan enam api. Dia menghapus jejak kesadaran roh di atasnya dengan paksa dan melemparkannya ke udara. Naik ke Bahtera. Tubuh utama Wu Dao melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Klan raksasa diselamatkan oleh tubuh utama Wu Dao dan secara alami mempercayainya sepenuhnya. Satu demi satu, mereka terbang menuju imortal arc. Pada saat yang sama, koneksi dibuat antara Marsial Sol tubuh utama Wu Dao dan imortal arc. Eh, tubuh utama Wu Dao tampaknya telah menemukan sesuatu sesuai keinginannya. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang luar biasa dilepaskan dari setiap ruangan di imortal arc. Seperti lubang tanpa dasar, mereka menyeret klan raksasa di sekitarnya. Seni darmik ini juga merupakan aspek mistik dari tabut abadi. Tidak hanya harta karun roh terbang, ia memiliki kemampuan untuk melahap dan bahkan dapat digunakan untuk pertempuran. Di bawah kendali kesadaran roh tubuh utama Wu Dao, miliaran anggota klan raksasa berubah menjadi titik cahaya dan melonjak ke tabut abadi seperti ikan mas di sungai. Bab 2835 Di bawah kendali tubuh utama Wu Dao, perahu peri segera mengambil alis semua suku raksasa dari sembilan abis Sinful Lens. Kemudian, tubuh utama Wu Dao dengan cepat menyerahkan perahu peri kepada Yaksafir King dan berkata, Ambil perahu peri ini dan pergilah ke domain iblis dari domain surga yang saya sebutkan sebelumnya. Carilah Sekte Tianhuang. Saat dia berbicara, tubuh utama Wu Dao mengeluarkan peta 3000 dunia dan jimat komunikasi dengan jejak indera ilahi. Dia menyerahkannya kepada Yaksafir King. Tubuh utama Wu Dao telah menjaga Yaksafir King di sisinya dan memberinya kata, takut, sehingga dia bisa melindungi Sekte Tianhuang untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Guru, kemana kamu pergi? Raja ketakutan Yaksamau tidak mau bertanya setelah mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Tubuh utama Wu Dao berkata dengan acuh-ta'acuh dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Rencana awalnya adalah menuju ke Great Wilderness. Apalagi jejak, api, di telapak tangannya masih ada. Keberadaannya bisa terungkap kapan saja. Hanya dengan berpisah dia bisa melindungi Raja Ketakutan Yaksa dan Sukuraksasa dari Sembilan Abyss Sinful Lens. Tuan, apakah, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengikuti Anda? Yulu Wacha memandangi tubuh utama Wu Dao dan bertanya dengan lembut. Tubuh utama Wu Dao sedikit menggelengkan kepalanya. Yulu Wacha kecewa tetapi segera, dia mendengar tubuh utama Wu Dao melanjutkan, Pergilah dengan Fir King ke Sekte Tianhuang. Kamu memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tubuh utama Wu Dao berkata melalui akal ilahinya, Sukuraksasa dari Sembilan Abyss Sinful Lens telah melarikan diri dan membutuhkan seseorang untuk sementara memimpin mereka. Aku tidak ada, jadi aku hanya bisa menyerahkan ini padamu. Pertama, Yulu Wacha adalah anggota Sukuraksasa dan juga lahir di tanah berdosa Sembilan Abyss. Dia memiliki pemahaman yang relatif baik tentang suku tersebut dan mereka tidak akan terlalu memusuhi dia. Kedua, di antara ratusan juta suku raksasa, Yulu Wacha adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai. Suku raksasa adalah kekuatan yang kuat. Sekarang mereka tidak lagi dibatasi, seseorang harus mengawasi mereka untuk mencegah masalah. Meskipun tubuh asli Wu Dao tidak mengatakannya dengan jelas, Yulu Wacha dapat mendengar kepercayaan dalam kata-katanya. Dia terkejut, tetapi juga sedikit gugup. Dia berkata dengan ragu-ragu, tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk meyakinkan masa. Wu Dao mengeluarkan token identitas pemuda itu dari tas penyimpanannya. Setelah pemuda itu meninggal, tanda pada token itu sudah hilang. Namun, token identitas ini juga dibuat dari bahan yang sangat langka dan berharga, kristal bintang. Memurnikan bintang bahkan mungkin tidak menghasilkan sebutir pasir kristal berbintang. Siapa yang tahu berapa banyak bintang yang harus disempurnakan untuk mendapatkan token seukuran telapak tangan? Tubuh utama Wu Dao memegang kristal bintang ini dan meninggalkan jejak rasa ilahi di atasnya. Pada saat yang sama, dia meninggalkan gumpalan teknik Dao Api Hantu Neterward. Simpan token ini bersamamu. Gunakan itu untuk memerintahkan sembilan neter raksasa untukku. Tubuh utama Wu Dao tidak menyembunyikan suaranya saat mengucapkan kata-kata ini. Suaranya menyebar ke setiap sudut perahu peri. Melihat token ini sama dengan melihatku. Mulai sekarang, dengarkan pengaturan Yulu Wacha. Dipahami. Setelah hening sejenak di perahu peri, orang-orang raksasa menanggapi satu demi satu. Meskipun beberapa penguasa raksasa sedikit ragu, mereka tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Tubuh utama Wu Dao berbicara lagi, jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, kamu dapat mencari bantuan dari Dread King. Dengan kekuatan dan metode tempur Raja Ketakutan, bahkan jika sesuatu terjadi pada suku raksasa di sembilan tanah berdosa neter, Raja Ketakutan akan mampu menekannya. Kenyataannya, tubuh utama Wu Dao terlalu memikirkan hal ini. Ketika orang raksasa mengetahui bahwa tubuh utama Wu Dao berasal dari dunia hantu seperti Raksasa Su, mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Lebih jauh lagi, setelah tubuh utama Wu Dao menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan dan mematahkan sangkar sembilan tanah berdosa neter, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka, orang-orang raksasa tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Meskipun beberapa penguasa raksasa akan merasa bertentangan dengan pengaturan ini, mereka tidak akan keberatan karena menghormati badan utama Wu Dao. Secara alami, Dread King dapat mengetahui bahwa tubuh utama Wu Dao mempercayai Yulu Osha dan perbedaan di antara mereka. Dia menyeringai pada Yulu Osha dan menganggup dengan sikap ramah. Namun, wajahnya yang ganas cocok dengan senyuman semacam ini kurang lebih membawa rasa ngeri. Yulu Osha ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan, jumlah kita terlalu banyak. Jika kita menuju ke Sekte Tianhuang dan jejak kita terungkap, kita mungkin membawa bencana ke Sekte Tianhuang. Meskipun aman bagi mereka untuk bersembunyi di perahu peri, tidak ada bedanya dengan terjebak di sembilan neter sinful lens. Selain itu, meskipun perahu peri adalah dunianya sendiri, tidak ada langit dan bumi Yuan Qi di dalamnya. Orang-orang raksasa tidak dapat berkultivasi sama sekali dan setiap hari terasa seperti setahun. Namun, situasi yang dikhawatirkan Yulu Osha mungkin terjadi saat mereka meninggalkan kapal peri. Tidak lama kemudian berita tentang apa yang terjadi hari ini akan menyebar ke seluruh dunia atas. Setelah jejak mereka terungkap, siapa yang bisa bertahan melawan pengejaran alam pemujaan surga? Tubuh utama Wu Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Alam surga bukanlah tujuan akhirmu. Setelah kamu tiba di Sekte Tianhuang di alam surga, pergi dan temui salah satu dari tujuh jenderal iblis emosi. Dia adalah gadis murni dari Sekte Iblis di daratan Tianhuang dan berasal dari era yang sama dengan kita. Kamu harus mengenalinya. Gadis murni dari Sekte Iblis. Yulu Osha bergumam pelan dengan ekspresi mengingatkan, Ji Yaoyan. Tubuh utama Wu Dao mengangguk. Dia tahu tempat misterius. Kalian mungkin bisa menetap di sana. Ketika tubuh utama Wu Dao bersatu kembali dengan demones Ji di wilayah iblis, dia telah menyebutkan sesuatu kepadanya. Dia menyebutkan bahwa dia telah memperoleh warisan Kaisar Kuno di tempat misterius. Kaisar itu tidak lain adalah gadis murni Sembilan Neter. Tempat di mana teknik Dao ditinggalkan oleh Kaisar Kuno pasti sangat rahasia dan sulit ditemukan. Orang lain mungkin tidak bisa masuk. Namun, leluhur kelompok Yulu Osha adalah gadis murni Sembilan Neter. Tubuh utama Wu Dao menyimpulkan bahwa tempat misterius itu seharusnya tidak mengusir kelompok Yulu Osha. Tempat misterius itu adalah jalan mundur untuk kelompok Yulu Osha. Dunia akan hancur. Para ahli dari alam pemujaan surga bisa tiba kapan saja. Bahkan, ancaman yang lebih besar mungkin turun dan mereka tidak bisa membuang waktu. Ayo pergi. Setelah tubuh utama Wu Dao menyerahkan hal-hal itu, dia berpisah dengan Yaksafir King dan Yulu Osha. Yulu Osha juga memasuki kapal abadi. Yaksafir King menyingkirkan kapal abadi dan menganggup ke tubuh utama Wu Dao. Dengan santai, dia merobek kekosongan dan menghilang di dalamnya. Tatapan tubuh utama Wu Dao seperti obor saat dia melihat ke tempat raja ketakutan Yaksa menghilang untuk sementara waktu. Dia hanya lega ketika dia tidak menemukan jejak apapun. Jika itu adalah raja biasa, tubuh utama Wu Dao memang akan khawatir bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri dari pengejaran alam penyembahan surga. Namun, ras Void Yaksa memiliki persepsi kehampaan yang jauh melampaui ras lainnya. Void Yaksa adalah yang terbaik dalam teleportasi jarak jauh dan melintasi terowongan spasial. Selain itu, mereka diam-diam dan tidak meninggalkan jejak apapun. Tubuh utama Wu Dao menunduk dan melihat tanda di telapak tangannya dengan ekspresi muram. Dia belum keluar dari bahaya. Terlebih lagi, tanda, flame, semakin panas dan semakin panas. Bab 2836 Di balik jejak, Ian, ini mungkin ada pengadilan surgawi yang bahkan lebih misterius. Mengejar pengadilan surgawi akan lebih menyusahkan dan berbahaya daripada mengejar alam surgawi. Tubuh utama Wu Dao tidak berani gegabuh. Dia merobek kekosongan dan memasuki terowongan luar angkasa, bersiap untuk bersembunyi di neraka avici dan mengamati situasinya. Tubuh utama Wu Dao terus melakukan perjalanan melalui terowongan luar angkasa. Tempat ini terlalu jauh dari alam surgawi. Bahkan jika dia merobek kekosongan dan melakukan perjalanan melalui terowongan luar angkasa, tubuh utama Wu Dao masih membutuhkan beberapa hari. Setengah hari kemudian, tubuh utama Wu Dao, yang sedang melakukan perjalanan melalui terowongan luar angkasa, berhenti. Persepsi rohnya memperingatkan dia dan rasa bencana yang akan datang melonjak di dalam hatinya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, tubuh utama Wu Dao mengeluarkan kuali penekan neraka dan meletakkannya di atas kepalanya. Ledakan Saat dia menyelesaikan tindakan ini, terowongan luar angkasa meledak dengan getaran yang sangat besar. Kemudian, sebuah tangan besar menembus lapisan bintang dan turun dari langit, memotong jalan mundurnya dan menjatuhkannya dari terowongan luar angkasa. Kekuatan tangan ini terlalu kuat. Jika bukan karena kualdron penekan neraka yang menghalangi di depannya dan menghilangkan sebagian besar serangan, serangan ini saja akan membunuh tubuh utama Wu Dao. Meski begitu, tubuh utama Wu Dao batuk darah dan wajahnya pucat. Ahli Kerajaan Kaisar, kamu berani melarikan diri setelah membunuh seseorang dari pengadilan surgawi. Suara yang sangat agung dan mematikan bergema di langit berbintang. Itu memang seseorang dari pengadilan surgawi. Kedatangan pengadilan surgawi tidak memberi tubuh utama Wu Dao kesempatan untuk kembali ke neraka Avicii. Sebelum tubuh utama Wu Dao dapat berpikir, tangan besar itu telah menamparkan untuk kedua kalinya. Itu membawa tekanan yang sangat besar, menyebabkan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan ruang bergetar. Suara mendesing. Tubuh utama Wu Dao menarik nafas dalam-dalam. Darah di tubuhnya melonjak dan dia mendorong garis keturunannya ke titik ekstrim. Dia berubah menjadi tungku panas merah yang akan meledakan seluruh ruang. Enam api membakar dengan ganas seperti enam naga api yang berputar-putar di atas langit dan bumi mencium. Mereka terus memperkuat dan membakar langit dan merebus lautan. Pada saat yang sama, Wu Dao melepaskan api penyucian Wu Dao. Fenomena dan domain glutlinnya meledak pada saat yang sama ketika tubuh utama Wu Dao membawa kuali penekan neraka dan bangkit melawan momentum. Huff. Sosok samar-samar muncul di langit berbintang di atas, seluruh tubuhnya terbakar dengan api merah. Wajah Kaisar Kekaisaran Pengadilan Surgawi diselimuti api dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Orang hanya bisa melihat bahwa matanya bersinar seperti obor saat mendarat di tubuh Wu Dao. Cahaya Firefly. Kaisar Kekaisaran Pengadilan Surgawi mencibir, tetapi dia tidak berhenti menyerang. Faktanya, dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda mengubah serangannya. Namun, sebuah dunia sepertinya muncul di atas telapak tangannya, menekan semua makhluk hidup. Bang. Telapak tangan yang meliputi surga turun dan bentrok dengan bau langit dan bumi Wu Dao, api penyucian Wu Dao, dan kuali penekan neraka. Dalam sekejap, dunia sepertinya terhenti. KKK. Segera setelah itu, retakan muncul di api penyucian Wu Dao, dan langsung hancur. Bau langit dan bumi juga hancur, dan sosok tubuh utama Wu Dao muncul kembali. Darahnya mewarnai langit berbintang menjadi merah. Bahkan kuali penekan neraka jatuh ke samping. Keempat, saint spirit dikuali ditekan sampai mereka tidak bisa bangun dan redup. Tubuh utama Wu Dao terengah-engah. Telapak tangan ini hampir memutuskan kekuatan hidupnya. Kaisar Kekaisaran Pengadilan Surgawi ini mungkin adalah ahli top di antara Kaisar Kekaisaran. Tubuh utama Wu Dao memegang soul lamp di tangan kirinya dan Neterward mirror di tangan kanannya. Itu adalah dua harta terkuat yang dia miliki. Namun, lampu jiwa sangat berbahaya bagi roh esensi dan jiwa. Karena pihak lain memiliki tubuh fisik untuk melindunginya, lampu jiwa tidak dapat mengancamnya sama sekali. Adapun cermin Neterward. Garis keturunan yang ditinggalkan ibu hantu Brahma di dalamnya telah habis ketika dia menerobos tanah berdosa 9 Neter. Pada saat itu, bahkan jika itu melahap garis keturunan tubuh utama Wu Dao dan melepaskan mata Neterward, itu mungkin tidak akan menjadi ancaman bagi Kaisar Kekaisaran Pengadilan Surgawi ini. Sejak dia memasuki ranah Marsial Domain, ini adalah pertama kalinya tubuh utama Wu Dao menderita luka yang begitu serius. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Bahkan dengan tiga harta tak tertandingi, tubuh utama Wu Dao tidak bisa menebusnya. Pada saat ini, seekor burung pegar seputih salju dengan ekor panjang muncul dalam penglihatan Marsial Sagebodi. Itu melayang di langit berbintang jauh. Penampilan burung pegar putih sangat aneh. Berdiri jauh, itu tidak cocok dengan langit berbintang di sekitarnya. Tubuh utama Wu Dao tidak merasakan kapan burung pegar putih muncul atau dari mana asalnya. Tampaknya tiba-tiba muncul di sana. Tidak ada fluktuasi aura pada tubuh burung pegar putih, seolah-olah tidak memiliki kultivasi apapun dan hanya burung pegar putih biasa. Namun, tubuh utama Wu Dao yang terluka parah tidak menyadari bahwa setelah Kaisar Kekaisaran Pengadilan Surgawi melihat burung pegar putih, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Kehidupan tubuh utama Wu Dao sudah tergantung pada seutas benang. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan ingin melihat burung putih tanpa sadar. Burung pegar putih itu seputih salju dengan hanya sepasang mata hitam pekat. Mata tubuh utama Wu Dao bertemu dengan mata burung pegar putih. Mata hitam pekat burung pegar putih itu bergeser. Ada ledakan. Pikiran tubuh utama Wu Dao tiba-tiba menjadi kosong. Segera setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama. Dunia pedang, puncak pedang pemakaman. Su Zimo, yang sedang menyendiri, tiba-tiba membuka matanya dan bangkit. Tatapannya berkedip dengan ekspresi muram. Dia secara alami merasakan apa yang dialami tubuh utama Wu Dao sebelumnya. Namun, barusan, dia kehilangan kontak dengan tubuh utama Wu Dao lagi. Tidak peduli bagaimana dia memanggil, dia tidak bisa merasakan keberadaan tubuh utama Wu Dao. Seolah-olah tubuh utama Wu Dao telah menghilang ke udara tipis dari dunia ini. Su Zimo tenggelam dalam pikirannya. Dia pernah mengalami ini sebelumnya dan tidak terbiasa dengannya. Saat itu, ketika tubuh utama Wu Dao jatuh dari neraka Avicii ke alam neraka, hubungan antara dua tubuh sejati benar-benar terputus. Apa yang terjadi sebelumnya persis sama? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah tubuh utama Wu Dao meninggalkan dunia atas lagi dan menuju ke dunia paralel yang mirip dengan alam neraka? Namun, mengapa tidak ada tanda sama sekali? Terakhir kali dia jatuh ke alam neraka, itu karena penjaga makam mendorongnya ke dalam sumur kering. Apa yang terjadi sebelumnya? Su Zimo tidak berani bertindak gegabuh. Dia saat ini hanya seorang kongming perfected immortal. Jika dia menuju ke tempat kejadian dengan gegabuh, dia mungkin membawa masalah besar ke badan utama Kinglian. Lagi pula, ada kaisar kekaisaran dari pengadilan surgawi di sana. Burung putih. Su Zimo bergumam pelan. Mungkinkah semua ini terkait dengan burung pegar putih yang tiba-tiba muncul di langit berbintang? Su Zimo segera berangkat ke olah utama tempat penyimpanan buku-buku kuno Istana 10.000 Pedang, ingin menemukan beberapa petunjuk. Satu hari kemudian, dia akhirnya melihat deskripsi burung pegar putih di sebuah buku kuno yang mencatat era Alhaven. Bertemu dengan burung pegar putih di jalan adalah pertanda buruk. Hanya ada kalimat sederhana ini di atasnya. Tidak ada penjelasan lain. Su Zimo bertanya kepada kaisar kekaisaran Istana 10.000 Pedang tentang bertemu dengan burung pegar putih di jalan, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Bab 2837 Saat Su Zimo bingung, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Hmm. Su Zimo terkejut. Dia bisa merasakan kehadiran tubuh utama Wu Dao lagi. Namun, tubuh utama Wu Dao dalam keadaan aneh. Dia tampak linglung dan tidak bangun. Su Zimo mencoba memanggil beberapa kali sebelum tubuh utama Wu Dao perlahan terbangun. Di galaksi tanpa batas, tubuh utama Wu Dao berdiri diam. Meskipun dia telah sadar kembali dan merasakan kehadiran tubuh utama King Lian lagi, ekspresinya masih linglung di bawah topeng Moluo seolah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Baru saja, dia dikejar oleh kaisar pengadilan surgawi. Kemudian, dia melihat burung pegar putih. Untuk beberapa alasan, dia sepertinya telah memasuki dunia yang asing. Tubuh utama Wu Dao mencoba mengingat semua yang dia alami di dunia itu. Untuk beberapa alasan, dia tidak dapat mengingat sebagian besar hal yang terjadi di dunia itu tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia hanya bisa samar-samar mengingat beberapa fragment, sesekali. Itu adalah dunia yang menakutkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di dunia itu, ada ketidaktahuan. Hitam dan putih dibalik. Orang-orang yang tinggal di sana tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Mereka apatis dan tanpa emosi. Tubuh utama Wu Dao kehilangan semua kekuatan di dunia itu dan menjadi manusia lagi. Sepertinya ada kekuatan tak terlihat di sana yang tidak bisa dikembangkan oleh siapapun. Dia sama. Ada kebohongan di mana-mana. Setiap orang yang mengatakan kebenaran harus menghadapi bahaya besar. Mereka harus menanggung serangan, kutukan, dan gigitan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka tenggelam dalam kerumunan. Di sana, kekejaman dan tirani ada di mana-mana. Setiap orang yang baik hati hidup dengan hati-hati seolah-olah mereka sedang menginjak es tipis. Jika mereka secara tidak sengaja menunjukkan kebaikan mereka, mereka akan dikepung dan diserang oleh penjahat. Ada kegelapan dan keburukan. Tidak ada kehangatan atau keindahan. Tidak ada keadilan. Kejahatan mengamuk. Dia melihat orang-orang dalam kesulitan dan mencoba membantu, tetapi dia malah diseret ke dalam jurang. Dia melihat sekelompok orang lemah diikat dengan rantai dan berlutut di tanah. Mereka dicambuk dan diperbudak. Dia ingin berdiri dan melepaskan belenggu mereka. Tanpa diduga, begitu dia melangkah maju, sekelompok orang yang awalnya mati rasa tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ganas, dan mata mereka bersinar merah. Tiba-tiba, tubuh yang tampaknya lemah meletus dengan kekuatan besar dan mengerumuninya, menekannya ke tanah dan mematahkan lututnya. Mereka berteriak dengan marah, kami semua berlutut, kenapa kamu berdiri? Tubuh asli Wu Dao tidak sesuai dengan tempat ini. Sulit baginya untuk bertahan hidup di dunia ini. Dia menabrak tembok di mana-mana dan dipenuhi luka, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia samar-samar ingat bahwa dia telah menyelamatkan seorang gadis kecil Tunawisma bernama Ahsie yang berkeliaran. Di dunia itu, dia telah menyelamatkan banyak orang, tetapi hanya gadis kecil itu yang tidak menyakitinya pada akhirnya. Dia dan gadis kecil itu bergantung satu sama lain. Mereka sepertinya telah hidup bersama untuk waktu yang sangat, sangat lama, sampai akhirnya dia menjadi tua. Dia tidak dapat berkultivasi, dan umurnya kurang dari seratus tahun. Dalam ingatannya, ketika dia berambut putih dan satu kakinya dikuburan, gadis kecil itu sepertinya masih ada di sisinya. Dia tidak tahu apakah ada yang salah dengan ingatannya atau ada alasan lain. Dalam benaknya, gadis kecil itu tidak pernah tumbuh dewasa. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah berubah. Dia selalu sama seperti ketika mereka berdua pertama kali bertemu. Sosoknya kurus, dan dia setipis tongkat. Dia mengenakan kemeja lusuh yang telah dicuci berkali-kali sehingga menjadi putih. Dalam seratus tahun hidupnya, dia telah melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan dunia itu. Meskipun dia telah membayar mahal, saat dia menjadi tua, dia murah hati dan memiliki hati nurani yang bersih. Setiap kali dia melihatnya menyelamatkan seseorang, gadis kecil itu akan diam-diam menonton dari samping. Dia tidak membantu atau menghentikannya, sama sekali tidak ikut campur. Keduanya sesekali berbicara. Satu hari. Ahsie berkata, ketika seseorang dalam masalah, bukankah baik untuk berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Tubuh asli Wu Dao terdiam lama sebelum berkata, jika saya berdiri dan tidak melakukan apa-apa, ketika saya dalam masalah, saya tidak akan dapat mengandalkan siapapun untuk membantu saya. Saya menyelamatkan orang, tetapi sebenarnya, saya juga menyelamatkan diri saya sendiri. Ahsie bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, ini adalah kebenaran yang sangat sederhana. Sayangnya, mereka tidak memahaminya. Hari yang lain. Ahsie tiba-tiba bertanya, apakah menurutmu mereka manusia? Jika ya, mengapa mereka begitu tidak manusiawi? Tubuh asli Wu Dao terdiam. Ahsie melanjutkan, ketika mereka melihat orang lain dalam kesulitan, mereka menertawakan mereka, menendang mereka ketika mereka jatuh, atau memilih untuk tetap diam. Mengapa mereka tidak mengerti bahwa suatu hari nanti, mereka juga harus menahan rasa sakit ini? Mereka selalu memiliki mentalitas keberuntungan, berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri. Tetapi karma, siklus Dao surgawi, siapa yang dapat melarikan diri? Ahsie bergumam pada dirinya sendiri di samping. Setelah entah berapa lama, Ahsie tiba-tiba berkata dengan penuh kebencian, mereka adalah sekelompok binatang buas. Di langit berbintang yang tak terbatas. Tubuh asli Wu Dao tiba-tiba merasakan sakit kepala, tubuhnya sedikit bergoyang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berhenti mengenang, baru kemudian dia secara bertahap merasa lebih baik. Dari tubuh asli King Lian, dia mengetahui bahwa baru sehari sejak dia memasuki dunia itu. Dan di dunia itu, dia telah menghabiskan seratus tahun penuh, seumur hidup. Perbedaan waktu ini membuatnya merasa sedikit tersesat. Seratus tahun hidup di dunia itu seperti mimpi yang aneh, absurd, dan ilusi. Tubuh asli Wu Dao melihat sekeliling. Lokasinya tidak berubah sama sekali. Dia sepertinya tidak meninggalkan tempat ini. Hanya saja Kaisar Pengadilan Surgawi yang semula mengejarnya telah menghilang. Tubuh asli Wu Dao mengingat dengan hati-hati. Tampaknya di dunia itu, dia sepertinya telah melihat sosok Kaisar Pengadilan Surgawi di tengah kerumunan. Namun, Kaisar Pengadilan Surgawi itu adalah manusia biasa seperti dia. Adapun yang lainnya, tubuh asli Wu Dao tidak bisa lagi mengingatnya. Segala sesuatu di sekitarnya tidak berubah. Tubuh asli Wu Dao sedikit mengepalkan tinjunya dan bergumam pelan, mungkinkah ini benar-benar mimpi? Saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di telapak tangannya. Dia hanya menyadarinya ketika dia mengepalkan tinjunya. Tubuh asli Wu Dao menunduk untuk melihat. Tanpa sadar, Leontine Giok Putih muncul di telapak tangannya. Ini sepertinya adalah barang Ahsie. Ketika dia melihat Leontine Giok ini, dia samar-samar mengingat beberapa hal tentang Ahsie. Tepatnya, Leontine Giok ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan ayah Ahsie untuknya. Ayah Ahsie meninggal lebih awal dan dia tidak memiliki ingatan yang jelas tentang ayahnya. Satu-satunya ingatan yang dia miliki adalah Leontine Giok yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Ahsie sangat menghargai Leontine Giok itu dan selalu mengenakannya di dekat tubuhnya. Saat mereka berdua pertama kali bertemu, Ahsie terluka parah dan sepertinya tidak akan lama lagi hidup. Dia meminta tubuh asli Wu Dao untuk membawanya menemui ibunya. Ahsie awalnya bermaksud memberikan Leontine Giok ini kepada ibunya dan memberitahunya bahwa putrinya terluka parah dan mungkin tidak dapat melakukannya. Jika dia meninggal, dia bisa menjual Leontine Giok ini untuk mendapatkan uang untuk membantunya menguburnya. Masih banyak yang tersisa. Tanpa diduga, saat Ahsie mengatakan bahwa putrinya sakit, wajah ibunya dipenuhi dengan penghinaan dan dia terus melambaikan tangannya untuk menyela. Aku tidak punya uang, aku tidak punya uang untuk mengobati lukamu. Cepat pergi, sakit-sakitan, jangan mati di sini. Bagaimana bisa ada ibu yang begitu kejam di dunia ini? Tubuh asli Wu Dao sangat marah. Dia memandangi Ahsie yang sakit-sakitan di lengannya dan merasakan hatinya sakit. Dia menggendong Ahsie dan berbalik untuk pergi, berkata dengan lantang kepada Ahsie, jangan khawatir, apakah kamu hidup atau mati di masa depan, aku akan menemanimu. Bab 2838 Tubuh utama Wu Dao tidak ingat kapan Ahsie memberinya Leontine Giok ini. Namun, tanpa Leontine Batu Giok ini, dia akan berpikir bahwa dia baru saja mengalami mimpi yang menggelikan. Tubuh utama Wu Dao tidak memiliki petunjuk tentang masalah ini. Dia mengamati Leontine Giok Putih untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Tampaknya itu adalah Leontine Giok biasa. Tubuh utama Wu Dao merenung untuk waktu yang lama sebelum meletakkan Leontine Giok Putih itu. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa tanda, flame, di telapak tangannya telah menghilang. Bahkan luka di tubuhnya telah sembuh. Tubuh utama Wu Dao dengan hati-hati merasakan tubuhnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Kaisar pengadilan surgawi yang mengejarnya tidak ditemukan. Itu terlalu aneh. Seolah-olah dia baru saja bermimpi. Setelah seratus tahun hidup, semua bahaya telah hilang. Pengalaman ini terlalu aneh. Ada banyak hal aneh dan tidak logis yang tidak bisa dia mengerti. Di langit berbintang yang tak terbatas dan dalam, bima sakti yang luas diam-diam mengalir di bawah kakinya. Lingkungannya kosong dan sunyi. Tubuh bela diri menarik nafas dalam-dalam dan untuk sementara mengesampingkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Menginjak ombak, dia segera menghilang tanpa jejak. Penghancuran tanah berdosa 9 kegelapan, salah satu dari 10 tanah berdosa besar, seperti batu besar yang jatuh ke danau. Itu menciptakan gelombang besar di 3.000 dunia yang awalnya tidak tenang. Di belakang 10 tanah berdosa besar adalah faksi paling misterius di dunia atas, alam penghormatan surga. Sejak zaman kuno, beberapa zaman telah berlalu. Dunia dan ras yang tak terhitung jumlahnya telah tenggelam di sungai waktu. Hanya alam penghormatan surga yang tetap berdiri. Sekarang tanah berdosa 9 kegelapan dihancurkan, apa artinya? Itu berarti raksasa yang merupakan alam penghormatan surga sedang menghadapi tantangan langsung di generasi ini. Terlebih lagi, tantangan ini datang begitu tiba-tiba dan sengit. Itu secara langsung menghancurkan salah satu dari 10 tanah pendosa besar dan melepaskan miliaran roh pendosa raksasa. Pernahkah kamu mendengar, salah satu dari 10 tanah berdosa besar dihancurkan? Saya mendengar bahwa miliaran roh jahat raksasa melarikan diri dan menghilang ke udara tipis. Jangan khawatir, alam penghormatan surgawi telah mengeluarkan hadiah untuk mengejar iblis jahat. Meskipun 3.000 dunia sangat luas, dengan sejumlah besar roh pendosa raksasa, mereka pasti tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu benar, karena mana di 3.000 alam yang berani menerima raksasa sinful spirit. Ini setara dengan menyatakan perang di depan umum di alam penyembahan surgawi. Mungkin bukan itu masalahnya. Bukankah orang yang menghancurkan tanah berdosa 9 neter akan menjadi musuh alam penghormatan surga? Momomomong, siapa sebenarnya yang menghancurkan tanah dosa neraka ke-9? Saya mendengar bahwa Heaven Reference Realm kehilangan banyak orang. Aku tidak yakin. Kurasa orang itu telah dilenyapkan oleh alam penghormatan surgawi. Setelah menyebabkan keributan besar, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Tidak mungkin benar-benar akan ada perubahan besar di dunia dan malah petaka akan turun, kan? Hal ini semakin menyebar ke 3.000 dunia, terus berfermentasi, memicu keributan besar. Pada saat yang sama, itu disertai dengan semua jenis rumor. Beberapa orang mengatakan bahwa yang menantang alam penghormatan surgawi adalah vaksi yang tersembunyi dan misterius. Ada juga orang yang mengatakan bahwa sinful spirit setelah bangkit dari abu. Beberapa bahkan mengatakan bahwa itu mungkin kembalinya Raja Iblis? Dunia Pedang, Puncak Pedang Pemakaman. Di dalam gua tempat tinggal Dewa Puncak, seorang kultifator berambut hitam berjubah hijau duduk bersila di tempat tidur dengan pedang hijau giyok di lututnya. Dia sedang beristirahat dengan mata terpejam. Secara alami, Su Zimo telah mendengar tentang rumor di dunia luar. Namun, selain ras raksasa di Tanah Dosan Raka ke-9, tidak ada orang lain yang tahu apa yang telah terjadi. Apalagi, tidak ada yang tahu tentang keberadaan tubuh asli Wu Dao. Su Zimo tidak mengambil hati rumor itu. Baginya, ada sesuatu yang lebih penting. Setelah dia memasuki tahap Kong Ming, batas ribu tahun dari alam penghormatan surga akan berakhir dan dia bisa memasuki alam penghormatan surga lagi. Namun, begitu dia memasuki alam penghormatan surga, dia akan menghadapi bahaya besar. Bahayanya tidak hanya datang dari balas dendam ras mata surgawi. Alasan mengapa Su Zimo tidak bergerak adalah karena dia sedang menunggu kesempatan yang cocok. Dan sekarang, waktunya sudah matang. Su Zimo mengulurkan dua jari dan menyentuh tubuh pedang King Ping dengan lembut. Dia berhenti di ujung pedang dan menjentikkannya dengan lembut. Berdengung. Tubuh pedang sedikit bergetar, mengeluarkan teriakan pedang yang jelas dan merdu, menyebabkan riak di sekitarnya yang seperti gelombang air. Seolah bisa merasakan hati pemiliknya, pedang King Ping mengeluarkan niat membunuh. Pada saat yang sama, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti kilat saat dia berkedip. Menyingkirkan pedang King Ping, Su Zimo berdiri dan bersiap untuk memasuki alam penghormatan surga lagi. Saat itu, Kitsune mengetuk pintu dengan lembut dan masuk setelah mendapat izin dari Su Zimo, seolah-olah dia mendengar dengungan pedang yang tidak biasa dari gua. Sudah seribu tahun sejak dia kembali dari alam penghormatan surga. Itu karena selama periode waktu ini, Su Zimo telah memahami tiga kekuatan mistik tertinggi dan keterampilan rahasia terlarang. Kekuatan-kekuatan mistik membersihkan tubuhnya, garis keturunan dan roh esensi. Ditambah dengan sumber daya kultivasi yang sangat besar, ia mampu menerobos dan memasuki tahap Kong Ming. Namun, ranah kultivasi Kitsune tidak banyak berubah, dia masih kurang menguasai ranah bela diri sejati. Su Zimo tidak mengkhawatirkan kultivasi Kitsune. Dia masih memiliki dua kekuatan mistik tertinggi dari pedang dao yang belum dia pahami. Begitu dia memahaminya, itu akan membawa peningkatan yang luar biasa untuknya. Guru, apakah sesuatu terjadi? Kitsune bertanya. Tidak banyak. Su Zimo menjawab dengan santai, saya sedang bersiap untuk memasuki alam penghormatan surga lagi. Ah! Kitsune membeku sesaat. Tak lama kemudian, Kitsune bereaksi dan berkata, memang ada situasi baru di alam penghormatan surga. Dikatakan bahwa orang-orang dari alam penghormatan surga sangat marah setelah sembilan tempat berdosa nether dihancurkan. Untuk menghukum roh-roh berdosa yang tersisa di sembilan tanah berdosa nether, mereka menempatkan semua roh-roh berdosa di tingkat roh sejati di medan perang iblis. Hmm! Su Zimo mengerutkan kening. Kitsune melanjutkan, Selanjutnya, Heaven Reference Realm mengumumkan bahwa larangan memasuki Heaven Reference Realm setiap seribu tahun telah dicabut. Sekarang, semua makhluk hidup dari berbagai dunia dapat memasuki Heaven Reference Realm kapan saja. Dengan pikiran, Su Zimo menebak maksud dari alam penyembahan surga. Setelah pembatasan dicabut, ahli roh sejati teratas dari tiga ribu dunia dapat berkerumun ke alam penghormatan surga dalam waktu singkat. Pada saat itu, Vien Battlefield akan menjadi pesta pembantaian berdarah. Ini adalah perburuan roh jahat dan pendosa dari tiga ribu dunia. Ini adalah hukuman yang dimiliki Heaven Reference Realm untuk Nine Neter Sinful Grounds. Baik! Ekspresi Su Zimo tenang seperti biasa saat dia berkata, sayang sekali melewatkan acara langkah seperti itu. Situasi di alam penghormatan surga tidak akan memengaruhinya. Dia bertekad untuk menuju ke Heaven Reference Realm karena dua alasan. Pertama, dia ingin mendapatkan beberapa manfaat pertempuran untuk ditukar dengan harta yang lebih berharga di pagoda harta karun untuk membantu kultifasinya. Cara mendapatkan pahala pertempuran bukan hanya dengan membunuh roh-roh jahat. Kedua, itu juga alasan terpenting untuk perjalanan ini. Itu untuk menyingkirkan bahaya yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Jika dia tidak menunjukkan dirinya dan terus bersembunyi di dunia pedang, bahayanya tidak akan pernah terungkap. Sebaliknya, itu akan menjadi masalah besar baginya. Bab 2839 Ketika Bei Ming Sue melihat bahwa Suzimo telah mengambil keputusan, dia ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Apakah ada yang lain? Tanya Suzimo. Kitsune berkata, jika guru ingin pergi ke alam penyembahan surga, saya khawatir para master puncak lainnya tidak akan setuju. Saya mendengar bahwa kakak senior Lin mendengar bahwa Heaven Worship Realm telah mencabut batasan dan ingin pergi juga, tetapi dihentikan oleh master puncak dari puncak pedang tertinggi. Di bawah bimbingan Suzimo, Lin Sun Zen telah memahami pedang pemusnah abadi dan kekuatannya meningkat pesat. Di dunia pedang, tidak mudah menggunakan keterampilan tertinggi saat bertanding dengan sesama murid. Sekarang dia memiliki kesempatan yang langka, dia tentu saja tidak mau melewatkannya. Dia ingin memasuki Vien Battlefield dan bertarung dengan baik. Suzimo tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, lagi pula aku adalah master puncak dari puncak pemakaman pedang. Aku generasi yang sama dengan master puncak lainnya. Rekan Taoise Yulan dapat menghentikan Lin Sun Zen, tetapi kamu bisa jangan hentikan aku. Meski begitu, berita bahwa dia akan pergi ke alam penyembahan surga baru saja menyebar dan menyebabkan keributan besar di dunia pedang. Delapan master puncak dunia pedang berkumpul. Semuanya memiliki ekspresi serius seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka memblokir Suzimo di dalam gua, seolah-olah mereka takut Suzimo akan menyelinap pergi. Kakak Su, kamu tidak bisa bercanda tentang ini. Alam pemujaan surga telah mencabut batasan. Roh sejati teratas dari 3000 dunia pasti akan segera berkumpul di alam pemujaan surga. Jika kamu pergi ke alam pemujaan surga sekarang, klan mata surgawi pasti akan membalas dendam. Xiayin mungkin juga akan muncul. Bukan hanya klan mata surgawi. Klan batu dan dunia pedang adalah musuh. Kami beruntung tidak bertemu mereka terakhir kali. Sekarang setelah pembatasan dicabut, monster dari klan batu juga akan muncul di alam penyembahan surga. Akan ada pertempuran sengit. Delapan master puncak berbicara satu demi satu, mencoba yang terbaik untuk membujuknya dengan kata-kata yang tulus dan tulus. Semuanya, jangan gugup. Suzimo terkekeh dan merentangkan tangannya, akan ada pertempuran. Ayo bertarung. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dia, tentu saja, rendah hati. Ketika dia berada di tahap makhluk surgawi, dia bisa membunuh sepuluh roh sejati dari klan mata surgawi, termasuk roh sejati tertinggi. Sekarang dia telah melangkah ke tahap Kongming, dia telah menguasai lima kemampuan ilahi tertinggi. Suzimo benar-benar tidak menaruh apa yang disebut jenius dari alam roh sejati di matanya. Melihat betapa santainya Suzimo, delapan master puncak semakin khawatir. Kakak Su, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu mencapai tahap keempat dari alam kebenaran, tahap wawasan Void. Sekarang Anda berada di tahap Kongming, saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya besar jika menghadapi Xiayin. Xiayin lahir dengan mata Yin Yangdan dia telah mempelajari dua keterampilan tiada taraf, salah satunya adalah reinkarnasi enam jalan. Jangan remehkan dia. Selain itu, dengan begitu banyak ahli rilem roh sejati puncak yang berkumpul di medan perang setan jahat, ada terlalu banyak variabel. Apapun bisa terjadi di medan perang setan jahat. Itu benar, pakar roh sejati dari tiga ribu dunia telah berkumpul, ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dikendalikan. Di medan perang iblis, mungkin ada pertempuran besar yang kacau. Pada akhirnya, delapan master puncak masih tidak setuju Suzimo pergi ke alam penghormatan surgawi. Lu Yun, Lord of the Slayer Sword Peak, berkata dengan suara rendah, situasi saat ini terlalu sensitif. Mengingat apa yang terjadi di alam penghormatan surgawi, siapa yang tahu apa lagi yang akan terjadi. Jika vaksi yang menghancurkan tanah pendosa 9 kegelapan tiba-tiba muncul dan memulai perang dengan alam penghormatan surgawi, kami pasti akan terlibat. Itu tidak akan terjadi. Suzimo bergumam. Karena delapan master puncak melakukan ini karena niat baik, Suzimo hanya bisa menjelaskan dengan sabar, rekan taois, jangan khawatir. Mengingat kemampuan saya, bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan ahli dari bidang kultivasi yang sama, saya masih bisa melindungi saya sendiri. Ada beberapa harta karun di menara harta karun yang dapat membantu kultivasi saya. Dengan bantuan harta karun ini, saya akan dapat mencapai tahap void insight secepat mungkin. Melihat Suzimo telah mengambil keputusan, delapan master puncak saling bertukar pandang dan bercakap-cakap sebentar. Karena saudara su bersikeras untuk pergi, tentu saja kami tidak dapat menghentikanmu. Namun, kami harus melaporkan masalah ini kepada tiga kaisar yang bertanggung jawab atas alam pedang dan meminta mereka membuat keputusan. Sehat. Suzimo sedikit jengkel. Tidak perlu membuat keributan besar, kan? Kakak Su, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat melindungi dirimu dari orang-orang yang memiliki level yang sama, tetapi yang kami khawatirkan bukan hanya rekan-rekanmu. Oh. Suzimo mengangkat alis. Di dunia atas, terutama di antara dunia super, secara diam-diam disepakati untuk tidak ikut campur dalam pertempuran antara rekan setingkat. Hidup dan mati tergantung pada kemampuan sendiri. Jika satu pihak menindas yang lemah, itu bisa dengan mudah menyebabkan perang yang akan lepas kendali. Kamu membunuh Siang Meng dan yang lainnya di alam penghormatan surgawi. Mengingat sifat dendam klan mata, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, kata Yulan. Jika Siayin benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu di Vien Battlefield, bukan tidak mungkin Airi Lem mengirim raja mereka untuk membunuhmu, kata penguasa puncak pedang Zen. Begitu Raja Abadi bertarung, gelombang kejut akan menyebar jauh dan luas, membuatnya sulit dikendalikan. Akan sulit bagi kami untuk melindungimu di tengah kekacauan. Su Zimo tiba-tiba menyela, jika itu benar-benar terjadi, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, rekan-rekan Taois. Saya punya. Apa yang kamu katakan, kakak Su? Lu Yun menyela dengan cemberut. Alam pedang mungkin memiliki sembilan puncak pedang yang hebat, tetapi sesama pembudidaya pedang seperti keluarga bagi kami. Bagaimana kami bisa meninggalkanmu di perangkatmu sendiri? Su Zimo tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Dia hanya bisa menuju ke miriat Swords Palace dengan delapan master puncak dan meminta tiga kaisar dari Swat Realm untuk membuat keputusan. Ketiga kaisar itu sudah tua dan berambut putih. Su Zimo pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, itu adalah pria tua bermahkota besi. Dua lainnya, satu gemuk dan satu kurus, memandang Su Zimo dengan sedikit persetujuan dan keramahan di mata mereka. Setelah mendengarkan delapan master puncak membicarakan masalah ini, lelaki tua gemuk dan lelaki tua kurus itu saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka telah hidup terlalu lama. Mereka secara alami dapat melihat bahaya yang dapat dipikirkan oleh delapan master puncak juga. Pria tua dengan mahkota besi mengangkat alis dan perlahan bangkit. Niat pedang yang tajam terpancar darinya saat dia berkata dengan dingin, apa, alam pedang takut pada alam mata. Jika kita para pembudidaya pedang meringkuk di hadapan musuh yang kuat, apa gunanya mengolah pedang dao? Pria tua gemuk dan kurus itu mengangguk setuju. Orang tua dengan mahkota besi melambaikan jimat pesan yang dicetak dengan bekas luka pedang yang tak terhitung jumlahnya dan melayang di depannya. Ambil jimat pesan ini. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi yang tidak dapat kalian tangani, maka sobeklah, dan aku akan tahu. Pria tua itu mencibir, saya ingin melihat siapa yang berani merusak keseimbangan dan membunuh master puncak alam pedang sebagai raja abadi. Delapan pemimpin puncak merasa lega setelah mendengar ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan kata-kata lelaki tua itu, mereka dapat dengan aman mengawal Suzimo ke alam penghormatan surgawi. Tidak peduli apa yang terjadi di alam penghormatan surgawi, mereka akan mampu mengatasinya. Namun di sisi lain, Suzimo terdiam dan pasrah. Jika mereka benar-benar memprovokasi kaisar dunia pedang, maka bahaya yang tersembunyi tidak akan terungkap. Itu akan tetap bersembunyi dan menunggu kesempatan lain. Jika itu terjadi, semua rencananya akan sia-sia. Bab 2840 Namun setelah dipikir-pikir lagi, Suzimo menyadari bahwa mungkin bukan itu masalahnya. Mengingat metode licik pria itu, dia mungkin memiliki sesuatu di lengan bajunya. Dia bahkan menekan permusuhan dan niat membunuh di dalam hatinya demi rencana ini. Meskipun mengolah kitab suci jimat yin yang dapat melindunginya dari rahasia surgawi, berpikir terlalu banyak pasti akan meninggalkan jejak. Suzimo secara bertahap menjernihkan pikirannya dan menjernihkan pikirannya. Delapan kepala puncak sangat diyakinkan oleh jimat pesan lelaki tua bermahkota itu. Dengan itu, perjalanan kita ke alam penghormatan surgawi seharusnya bebas dari rasa khawatir, kata Lu Yun. Sulit untuk mengatakannya. Tuan puncak pedang zen lebih berhati-hati. Jangan lupa bahwa kita tidak bisa ikut campur apapun yang terjadi di medan perang. Bahkan kaisar kekaisaran pun tidak. Biarkan Lin Sunzen pergi dengan saudara Su, kata Yulan, tuan puncak dari puncak Gridsworth. Dia memahami ultus dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Jika mereka bekerja sama, mereka akan bisa saling menjaga di medan perang. Itu yang terbaik. Para penguasa puncak lainnya mengangguk setuju. Feng Su, penguasa puncak pedang ilusi, tersenyum. Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu gugup. Lagi pula, kita memiliki medali penghormatan surgawi. Jika keadaan berjalan ke selatan, saudara Su dan Lin Sunzen dapat segera meninggalkan medan perang. Meski begitu, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Terakhir kali, Lin Sunzen telah dibekukan oleh segel ruang waktu Siang Meng dan hampir mati ketika medali itu diambil. Meskipun Siang Meng dan yang lainnya memiliki medali, Suzimo sendirian membunuh mereka semua dengan satu pukulan pedangnya. Semua orang kembali ke tempat tinggal masing-masing dan berkumpul di Miriat Swords Palace, di mana delapan penguasa puncak membawa mereka ke alam penghormatan surgawi. Selain Suzimo dan Lin Sunzen, beberapa dewa sejati dari masing-masing puncak pedang menemani mereka ke alam penghormatan surgawi. Kitsune dari puncak pedang pemakaman dan Yun Ting dari puncak pedang tertinggi ada di antara mereka. Dia tidak bisa menyaksikan pertempuran besar di medan perang terakhir kali karena dia berkultivasi tertutup, jadi dia tentu saja tidak akan melewatkannya kali ini. Wang Dong, Gong Sun Yu, dan dewa tertinggi lainnya dari pegunungan pedang juga pergi bersama mereka. Namun, setelah beberapa diskusi, diputuskan bahwa Kitsune, Yun Ting, Wang Dong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya hanya bisa pergi ke alam penghormatan surgawi untuk mengamati pertempuran. Mereka tidak diizinkan memasuki VN Battlefield. Kali ini, Heaven Reference Realm telah mencabut batasannya. Jenius surgawi telah berkumpul di Evil Demon Battlefield. Jenius iblis ada di mana-mana, dan ada juga 10 iblis jahat yang hebat. Jumlah iblis jahat dan roh pendosa di dalamnya meroket. Tidak diketahui bahaya apa yang akan terjadi. Selain Suzy Mo dan Lin Sun Zen, terlalu berisiko bagi orang lain untuk masuk dengan gegabuh. Dunia Penglihatan Surgawi Banyak anggota klan Mata Surgawi bergegas dari segala arah, menuju pusat alam Mata Surgawi. Ruang di sana telah runtuh dalam-dalam. Dari jauh, itu tampak seperti mata raksasa yang mengamati langit berbintang. Ini adalah tempat penting di Heaven's Vision Realm. Hanya mereka dari klan Mata Surgawi yang berada di level roh sejati ke atas yang berhak untuk masuk. Setelah memasuki pintu masuk ini, ada dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya. Pada saat ini, ada banyak raja dari klan Mata Surgawi yang berkumpul di aula Mata Surgawi, termasuk raja Mata Dingin. Di bawah aula, semakin banyak roh sejati dari klan Mata Surgawi berkumpul. Di antara kelompok roh sejati dari klan Mata Surgawi, seorang pria dengan mata tertutup berdiri di depan. Pakaiannya cukup istimewa, hitam dan putih dipisahkan di tengah, masing-masing menempati setengah dari ruang. Ketika roh sejati dari klan Mata Surgawi tiba, mereka secara tidak sadar akan berdiri di belakang pria ini dengan ekspresi hormat, tidak berani melangkahi. Meskipun pria berjubah tawis hitam dan putih ini hanya roh sejati, auranya tidak lebih lemah dari kelompok raja di aula. Semua orang pasti pernah mendengarnya. Raja Mata Dingin melihat bahwa hampir semua anggota klannya telah tiba, dan dia perlahan berkata, alam penghormatan surga telah mencabut batasan. Di medan perang setan jahat, jumlah roh jahat dan roh pendosa telah meningkat pesat, membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan poin pertempuran. Pakar roh sejati dari tiga ribu dunia akan berkerumun. Klanku selalu kuat di medan perang setan jahat. Dijade Stella of Battle Points, ada dua Supreme True Spirits. Di sini, Raja Mata Dingin berhenti sejenak. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, namun, seribu tahun yang lalu, salah satu dari mereka meninggal di tangan Master Puncak Pedang ke-9. Berita ini telah menyebar di dunia atas, dan semua orang dari Klan Mata Surgawi mengetahuinya. Pembalasan Dendam mata untuk mata. Roh sejati dari Klan Mata Surgawi meraung kegirangan. Raja Mata Dingin menganggup dan berkata, itu benar. Jika ada orang dari dunia pedang yang berani memasuki medan perang setan jahat lagi, Klan Mata Surgawi akan membuat mereka membayar. Pada saat itu, pria berjubah tawis hitam putih itu tiba-tiba membuka matanya. Mata kirinya hitam pekat, dan mata kanannya putih bersih. Dengan hanya membuka matanya yang sederhana, kehampaan di sekitarnya bergetar sedikit, dan riak energi yang tidak biasa muncul. Jangan khawatir. Pria itu berkata dengan tenang, serahkan master puncak itu padaku. Raja Mata Dingin berkata, Siayin, aku tidak khawatir tentang kekuatan pertempuranmu, tapi jangan lengah. Bahwa Suzu mampu membunuh Siang Meng dan yang lainnya, dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Heh. Siayin terkekeh, saya berharap dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Akan lebih baik jika dia layak menggunakan reinkarnasi enam jalan. Segera setelah dia selesai berbicara, tanda darah didahi Siayin terbuka sedikit, dan aura menakutkan terpancar darinya. Roh sejati klan mata surgawi di belakangnya bergidik, dan mereka tanpa sadar mundur setengah langkah. Sekitar waktu ini, hampir semua tiga ribu alam telah menerima berita tentang alam surgawi. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dan jenius yang mengerikan dan roh sejati yang tertinggi telah lahir. Semua orang menyadari bahwa semua makhluk hidup dari semua alam telah berkumpul di medan perang iblis, dan pembantaian besar-besaran akan terjadi. Membunuh roh jahat dan roh berdosa bisa mendapatkan pahala pertempuran, dan itu juga merupakan kesempatan bagus untuk melawan para jenius lainnya. Ini akan menjadi bentrokan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara tiga ribu alam, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alam surga. Alam abadi awan ilahi. Sekte surgawi terbang, salah satu dari empat sekte surgawi. Di sebuah pavilion yang dikelilingi pegunungan hijau dan air jernih, seorang wanita berpakaian istana biru polos duduk. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan wajahnya ditutupi kerudung. Bukin diletakkan di atas meja di depan wanita itu, dan pembakar dupa di sampingnya mengeluarkan asap hijau. Sosok wanita itu diselimuti kabut, dan dia tampak sangat halus dan halus. Dentang-dentang-dentang. Wanita itu memetik senarnya. Meskipun tekniknya brilian, tampaknya ada jejak kebencian, keengganan, dan kesedihan dalam musiknya. Tidak ada konsepsi artistik sama sekali. Aku tidak menyangka si terimortal yang terkenal akan memainkan nada yang tidak menyenangkan seperti itu. Tepat pada saat ini, seorang pria berjalan dari jauh. Bahkan sebelum dia mendekat, dia mengangkat suaranya dan berbicara. Wanita berpakaian istana yang memainkan Gukin adalah salah satu dari empat peri besar sitar abadi Meng Yao. Meng Yao mengangkat kepalanya dan melirik pria itu, tapi dia mengabaikannya dan terus memainkan Gukin. Pria itu membawa pedang panjang di punggungnya, dan wajahnya pucat. Dia sepertinya terluka. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan lengan baju pria itu yang kosong berkibar. Pria berlengan satu itu melihat bahwa Meng Yao tidak bereaksi, dan dia tersenyum, kondisi pikiran rekan daois Meng Yao berantakan. Mengapa memaksakan diri? Setelah pertempuran di Jianmu Mountain Reng, dunia hanya tahu tentang sitar iblis. Siapa yang tahu tentang sitar abadi?